Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Grani Di dalam program heboh banget pasti heboh Intro Seorang pria berinisia GS 33 tahun yang tega mengani yaya ibu kandungnya kini telah ditangkap oleh aparat kepolisian Pelaku diamankan di rumah neneknya pada Rabu 16 Februari 2022 sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Barat Saat mendak ditangkap pelaku tidak ada perlawanan dan kooperatif dengan para petugas Dikutip dari Tribun Medan.com penangkapan ini diungkapkan oleh abang pelaku yakni Willy Dia menjelaskan sebelum ditangkap GS sedang bersama kedua anaknya Lalu ketika ia melihat Willy GS langsung memeluknya dan menangis Kini GS pun sedang diboyong ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Kaset reskrim Polrestabes Medan, kompol Firdaus juga telah membenarkan bahwa Gali telah ditangkap Sebelumnya diberitakan seorang ibu rumah tangga bernama Suryati di jalan sungai Mecerim Mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri Suryati dilempar memakai handphone sampai mendapat luka sobek dan bocor di bagian kepala Motif GS menganiaya ibunya karena tak diberikan uang sebesar 20 ribu rupiah untuk ongkos mencari kerja Ada pun tindakan kekerasan seperti itu sudah kerap kali dirasakan Suryati Suryati sendiri diketahui memiliki dua orang anak laki-laki Mirisnya kedua anaknya itu pun positif narkoba Ibu Malang ini pun sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan masjid Kini ia mesti menghengkang dari rumahnya sendiri lantaran diusir oleh GS Demikian informasi kita kali Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video Bye-bye